Terima kasih Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Topik yang sebelum sudah kita bahas Mengenai Inviting someone To do something And giving instruction Jadi dua poin Yang telah kita bahas Pada pekan sebelumnya Alhamdulillah sudah selesai Cuma lagi memang Nanti pada saat Di akhir sesi Pada bab ini Ustadz akan memberikan Antum sekalian tugas Tapi sebelumnya Ustadz ingin menyampaikan Bagaimana Merangkum Semua yang berkaitan dengan Ekspresinya Jadi nanti Ustadz simpulkan Bahwasannya Ini adalah merupakan Inviting someone Ini adalah merupakan Giving instruction Dan ini merupakan Ekscus Eks Permission Meminta izin Atau permisi Nah baik Insya Allah Pada pertemuan selanjutnya Ustadz akan memberikan rangkuman itu Dan Memberikan sekaligus tugas Tugas yang ngantung Harus kerjakan Tugas yang ngantung kerjakan Dan harus kumpulkan Pada waktu-waktu yang telah ditentukan Oke baik Insya Allah Pekan depan Semoga Allah Memudahkan Memudahkan urusan kita Baik Baik anda Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Apa yang sudah kita bahas Pada sebelumnya Dan kali ini Karena Inviting someone And giving instruction Itu sudah selesai Lalu kita masuk ke Poin yang ketiga Asking permission Menanyakan permisi Atau meminta izin Atau permisi Ask permission Our asking permission Baik Nah Di screenantum sekalian Sudah Anda sekalian Sudah Ter Sudah ada Conversation Ya Diantara guru dan muridnya Ya Yang berkaitan dengan Asking permission Ya Asking permission Coba perhatikan bersama Coba perhatikan bersama Disini sudah ada Ekspresi-ekspresi Yang menunjukkan Asking permission Ya Dari setiap percakapan Maka dari itu Tolong persiapkan Alat tulisnya Seperti biasa Agar Antum bisa mencatat Hal-hal yang penting Dan pada akhir semester nanti Insya Allah Kalau tidak ada halangan Ustadz akan Meminta Seluruh catatan Antum Dari awal sampai akhir Ya Itu menjadi penilaian Bagi ustad Untuk ustad Ya Kalau antum Mengerjakannya dengan lengkap Alhamdulillah Itu jadi nilai plus Kalau tidak Maka sebaliknya Oke Baik Berarti kan Kita coba baca Hai Udin What are you doing there May I wash my hands ma'am Hai Udin Halo Udin Apa yang sedang kamu lakukan disana Oh May I wash my hands ma'am Bolehkah saya Mencuci tangan saya bu Ya ma'am itu bu Ya untuk gurunya Panggilan untuk gurunya Nah oke Bolehkah saya Mencuci tangan Untuk Mencuci tangan saya bu Nah Coba perhatikan May I wash my hands Ini termasuk bagian dari Iya Asking permission Ya Seperti Kalau Bayangkan Kalau kita Sedang berada di Berada di kelas Ya Jika kita ingin Melakukan sesuatu Ya pada saat Kegiatan belajar Mengajar Ya apa yang kita lakukan Pak Bu Bolehkah saya Meraut Bolehkah saya Menghapus Bla 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 Dan yang lainnya Bolehkah saya izin Ke kamar mandi Bolehkah saya Menuliskannya Dengan pensil Nah Apapun itu Yang bentuknya Ya Meminta izin Itu termasuk Kedalam Asking permission Ya seperti Yang di Catatan Yang di buku Yang sedang kita bahas ini Oke May I wash my hands Ma'am May I wash my hands Bolehkah saya Mencuci tangan saya Ma'am Nah Dia memakai ekspresi May May I wash My hands May I erase My text May I go to the toilet Nah Banyak lagi ya Nah Makanya nanti Ustaz rangkum Ya makanya nanti Ustaz rangkum Untuk memudahkan Antum Memandu Antum Menjawab Tugas-tugas Yang ustaz berikan Insyaallah Nah baik Selanjutnya Benny Have a seat Go back To your group Nah Benny Have a seat Silahkan duduk Atau duduk lah Go back To your group Kembali ke Ke grupmu Kembali ke grupmu Nah Ini termasuk bagian dari Giving instruction Nah makanya ketiga poin tadi Termasuk Kedalam Conversation Ya jadi perhatikan Ya collecting information Of these three Parts of expression That we are learning today Disguising today Ya jadi Tidak hanya asking permission saja Tidak hanya giving instruction saja Tidak hanya inviting someone Tapi Kadang-kadang ketiganya itu masuk Jadi harus kita perhatikan Mana yang giving Mana yang inviting Mana yang asking permission Oke Benny have a seat Go back To your group Benny Duduk lah Go back To your group Kembali ke Ke grupmu Sorry ma'am Sorry ma'am Please Excuse me I will return This dictionary To the library Ya Tolong Saya Izinkan saya Please Excuse me Tolong izinkan saya I will return Saya akan mengembalikan This dictionary To the library Saya akan mengembalikan Kamus ini Ke perpustakaan Nah Berarti ada dua cara Yang pertama Menggunakan May May I wash my hands May I go to the toilet May I go to the library May I return the dictionary To the library Boleh Atau menggunakan cara Ini Please Excuse me Please Excuse me ma'am Please Excuse me sir Please Atau menggunakan cara ini Ada terdapat dua cara ya Sorry ma'am Maaf ma'am Please Excuse me Mohon izinkan saya I will return This dictionary To the library Oke Baik Oke next That's wrong city That's wrong city Itu salah city Sorry ma'am May I ask My group To help me To do it Ya Sorry ma'am May I ask My group To help me To do it Maaf ma'am Bolehkah saya Menanyakan kepada Group saya Untuk menolong saya Mengerjakannya Nah dia Masih menggunakan May May I Bolehkah saya Bisa Bolehkah saya Ya Ask my group To help me To do it Bolehkah saya Menanyakan grup saya Untuk menolong saya Mengerjakannya Oke Baru Percakap Edo dengan gurunya What are you doing There Edo Ya apa yang sedang Kamu lakukan Di sana Edo May I open The window Ma'am May I open The window Ma'am Bolehkah saya Memuka Window Atau jendalanya Ma'am Nah Itu dia tetap Menggunakan May Nah Berarti Di dalam percakapan ini Kita sudah Mengumpulkan informasi Bahwasannya Terdapat Dua Cara How to Ask Permission To the others To Someone Ya Bagaimana Cara Meminta Izin Ya Atau Meminta Izin Kepada Orang lain Yang pertama Menggunakan May Lalu yang kedua Bisa Menggunakan Please Excuse me Ya Please Excuse me Sir I want to go To toilet May I go To the toilet Sir Oke Nice Alhamdulillah Next Go on to The next Page Okay There are so Many conversations In this page Let's Pay attention To this page On your screen Okay First one What are you doing With the jacket City Can I Write it Later We don't Have enough Paper Hey That's Edo's Jacket He just Bought it From himself What does it What are you doing With the jacket Apa yang kamu lakukan Dengan Jacket City Can I Wrap it Later Bisakah Saya Membukusnya Nanti Ya Wrap Ini Membukus Okay We don't Have enough Paper Kita Memiliki Kertas Yang Cukup Hey That's Edo's Jacket That's Edo's Jacket He just Bought It For Himself Ya Hey Itu adalah Jacketnya Si Edo He just Bought him Dia baru saja Membelinya Untuk dirinya Oke Nah Ada Satu Hal Yang harus kita Perhatikan Disini adalah Ya Bagaimana Kita Cara Mengumpulkan Informasi Terkait Dengan Asking Permission Tadi Ya Mana Kira-kira Ekspresi Yang menunjukkan Asking Permission Oke Baik Insyaallah Can I Wrap It Later Ya Can I Wrap It Later Nah Ini merupakan Asking Permission Next May I Use The Paper To Wrap My Gift I Just Need A Half Of It Sure Cut It Into Two Please Here Are The Scissors Here Are The Scissors May I Use The Paper To Wrap My Gift Bolehkah Saya Menggunakan Kertas Itu Untuk Memungkus Hadiah Sayang I Just Need Half Of It Saya Hanya Butuh Setengah Darinya Oh Sure Tentu Carried Into Two Bagi Dua Potong Itu Menjadi Dua Please Here Are The Scissors Oke Disini Ada Dua Informasi Yang Kita Bisa Dapatkan Yang Pertama Yalah How The Way We Ask Permission To Someone By Using May May I Use The Paper To Wrap My Gift Yang Kedua How The Way We Give The Instruction To Someone Cut It Into Two Potong Itu Kedalam Dua Bagian Potong Itu Dalam Dua Bagian Nah Dua Informasi Yang Sudah Kita Dapatkan Nah Baik Selanjutnya Edo May I Wife My Hands With This Cloth May I Wipe My Hands With This Cloth Bolehkah Saya Mem Menyeka Menyeka Tangan Saya With This Cloth Dengan Pakaian Ini Atau Membersihkan Juga Bisa Wipe Bolehkah Saya Menyeka Atau Membersihkan Tangan Saya Dengan This Cloth Pakaian Ini Of Course Tentu Nah May I Disini Juga Bagian Dari Asking Permission Oke Next Conversation Dayu May I Use Your Ribbon To Put On My Gift Sure I'm Done With My Gift Sure I'm Done With My Gift Nah Apa Kata Si Temannya Si Dayu Dayu May I Use Your Ribbon To Put On My Gift Bolehkah Saya Menggunakan Pitamu Ya Bolehkah Saya Menggunakan Pita Kamu Untuk Put On My Gift Untuk Meletakkan Atau Mengikatkannya Atau Meletakkannya Di Hadiah Saya Nah Jadi Maksudnya Setelah Dia Bungkus Dia Mengikatnya Di Atas Sure I'm Done With My Gift Ya Ya Tentu Saya Sudah Selesai Dengan Hadiah Saya Nah Itu Adalah Merupakan Contoh Contoh Ekspresi Asking Permission Yang Sudah Kita Bahas Alhamdulillah Baik Selanjutnya Nah Kita Masuk Ke Exercise Nah Ini Kita Bahas Sama Saja Eh Again We'll play Rules of Solution In Conversation Below Here What We'll Do First We'll Listen Careful To Determin The Conversation Second We'll Repeat It Selt No Expresi Expresi Asking Permission Number 1 Lina Between Lina And Diu Can I Use Your Pen Bisakah Saya Menggunakan Pool Pen mu, oke, sure take the green one sure, tentu, take the green one ambil yang, yang hijau ambil yang, the green one the red one, the green one, same oke, next two nah, nomor satu ini dimana asking permission ya oke, asking permission can I use your pen this is asking permission next what the else information that we can get in the number one second information is take the green one, ambil yang hijau, ya, giving instruction next, nomor two is this seat taken, can I sit here no, one leg is lost please, take the one over there ya, is this seat taken, apakah tempat duduk ini sudah diambil atau sudah ada yang punya can I sit here bisakah saya duduk disini no, one leg is loose satu kakinya telah telah hilang atau patah bisa juga hilang please take the one over there ya, tolong ambil yang lainnya atau yang satunya di di sebelah sana nah, jadi there are two information that we can get from this conversation the first one is asking permission ya, by using can can I sit here and the second one is please take the one over there ya giving instruction ya, tolong ambil yang lainnya di sebelah sana oke, next nomor three Siti, Benny let's wrap the gift for Lina Benny can we do it here please do but don't make a mess let's wrap the gift for Lina oke there is three three informations that we can get we can get in this conversation the first one is let's wrap the gift for Lina let's wrap the gift for Lina ya, it is it is inviting someone inviting someone to the something and to the something and the second one can we do it here asking permission and the third one is please do but don't make a mess giving instruction that's right oke, yang pertama let's wrap the gift for Lina ayo bungkus adiah ini untuk Lina Benny can we do it here Benny bisakah kita melakukannya disini please do but don't make don't make a mess ya, silahkan lakukan silahkan lakukan tapi jangan buat buat berantakan mess ini berantakan oke next number four Udin Endo it's very cold can I wear your jacket itu sangat ini sangat dingin bisakah saya bisa eh bisakah saya memakai jacket-mu of course I have two jacket I hope it is not too big for you ayo tentu saya memiliki dua jacket saya berharap itu tidak terlalu besar untukmu nah disini hanya satu saya can I wear your jacket asking permission next last can I use used newspaper to wrap my gift can I use used newspaper to wrap my gift come on don't use my paper I have some left don't use my paper I have some left bisakah saya menggunakan koran bekas used newspaper ini artinya koran bekas to wrap my gift sekarang saya menggunakan koran bekas untuk memungkus hadiah saya come on Benny ya silahkan Benny don't use my paper silahkan apa namanya use my paper gunakan kertas saya I have some left saya memiliki sisanya ya saya punya sisanya jadi informasinya ada dua yang pertama asking permission lalu yang kedua use my paper giving instruction oke baik anda sampai sini mudah mudahan ya mudah mudahan dengan mudah dipahami insyaallah karena ini berkaitan dengan expression ya kita hanya sepertinya kita sudah sadar kita sudah melakukan di kegiatan sehari-hari kita tapi kali ini kita membahasnya dalam dalam bahasa inggris baik anda sekian saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang saya maaf kita tutup subhanallah wa bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.